Ya, selamat pagi Pak Yudi. Bagaimana tentang pertukaran dengan mahasiswa asing? Baik, terima kasih. Jadi untuk saat ini, Sikom Bali sudah menerima dua mahasiswa dari Perancis yang sedang melakukan intensif untuk melakukan penelitian di Sikom Bali. Kebetulan, kedua mahasiswa ini bekerja di bawah riset software dan enterprise system. Jadi kami ada kegiatan baik itu pengabian, penelitian, pengembangan sistem itu. Dan salah satu projek yang akan dikerjakan dikerjakan oleh kedua mahasiswa ini. Apakah ada mahasiswa kita yang juga ke Perancis ke sana? Untuk ke Perancis tidak ada, tapi dalam waktu dekat kita akan ada eksik dengan Thailand juga. Kemudian dengan China juga seperti itu. Cuma untuk dua orang ini, kami memang setiap, hampir setiap tahun menerima mahasiswa dari Perancis. Kecuali waktu pandemi ya. Karena pandemi, kita tidak bisa mengundang dan mereka pun ada restriksian gitu. Tapi sebelum pandemi, setiap tahun, hampir setiap tahun ada mahasiswa, sejumlah mahasiswa ya. Bahkan yang paling banyak pernah ada lima orang mahasiswa dari Perancis yang datang untuk melakukan intensif, melakukan penelitian dan pengembangan di Perancis. Penelitiannya adalah pengembangan sistem yang akan digunakan di daerah. Dan khusus untuk tahun ini, kami mengembangkan sistem yang hubungannya dengan petani. Di mana petani mengalami kesulitan dalam mengamprah istilahnya pupuk yang ada di wilayah untuk digunakan di kegiatan petaninya. Dan sesuai dengan diskusi dan kebutuhan yang ada, kami rumuskan. Kemudian bersama dengan mahasiswa prancis, sistem yang dikatakan. Kami kemarin untuk objek penggalian kebutuhan itu di Desa Gel-Gel, Kabupaten Bungkong. Harapannya apa? Harapannya dari aset itu? Nah, harapannya tentunya untuk kegiatan seperti ini, kita mempunyai kegiatan yang sudah bagus seperti ini, yang bisa berlanjut ke depannya. Jadi lebih banyak lagi mahasiswa yang bisa belajar dengan kami, bisa melakukan penelitian dan perkembangan dengan kami. Dan tidak hanya dengan Perancis, tapi juga dengan berbagai mahasiswa dari berbagai universitas di seluruh dunia. Harapan kami seperti itu, karena memang Stikong kan sedang dalam tahap internasionalisasi sekarang ini. Jadi berbagai program yang membuat dunia internasional itu berusaha kita kembangkan, salah satunya adalah program. Selain itu juga kami sudah mengembangkan yang tadi saya sebutkan, The Exchange Program Dalam Hal Budaya. Kemudian World Degree juga ada. Kemudian rencananya kalau memungkinkan kita akan mempunyai struktur kurikulum yang bisa dikerjasamakan dengan unik stasasi. Unik mahasiswa dari luar itu belajar di sini, layaknya dia belajar seperti di negara-negara. Harapan kami sepatu. Pak, izin? Tentunya ini di bawah koordinasi kami di riset group software dan enterprise system. Di riset group sendiri itu ada beberapa dosen yang ikut, ada beberapa mahasiswa yang ikut. Exchange dari sisi konten penelitian dan pengembangan itu bermanfaat dari kami. Kemudian internasional konten, bahwa ada orang asing yang ikut di dalamnya, kemudian kita berinteraksi di dalamnya. Pak, izin nama dan jabatan di setiga. Saya Yudi Agustaf, PSG. Sekarang Direktur Urusan Internasional. Terima kasih, Pak. Urusan Internasional.